Adi Dasep Zainal Abidin atau yang lebih dikenal Azam merupakan salah seorang anggota DPRD Kabupaten Sukabumi. Jebolan Partai Gerindra untuk yang kedua kalinya menjadi anggota DPRD tentunya ini merupakan sebuah tantangan di mana kepercayaan masyarakat terhadap dirinya sudah melekat lima tahun ke depan harus bisa merealisasi apa yang menjadi harapan warga masyarakat Kabupaten Sukabumi hal itu disampaikan beberapa waktu yang lalu. Anggota DPRD, Praksi Partai Gerindra untuk masa jabatan periode 2019-2024. Sebagai anggota DPRD, yang pertama periode 2014-2019, yang sekarang periode 2019-2020. Anggota DPRD itu dasarnya dari gagasan dari program, salah satu program yang sekarang ini sudah dijalankan itu bagian daripada janji politik kepada masyarakat publik DAPIL 3 Sukabumi. Apa itu pertama, wakaf Al-Quran terjemahan di periode kedua ini, yang kedua janji politik itu memberikan fasilitas beasiswa pendidikan dan kesehatan kepada anak yatim yang belum balik binaan. Nah, dua janji politik inilah ya periode kedua, Alhamdulillah sudah terrealisasikan jumling itu di putaran Jumat ini itu tanggal 10 April 2020. Ini sudah memasuki jumling ke-18, di Jumat ke-18, di Masjid Jami pun sama ke-18, dan di desa ke-18. Dari total 58 desa satu kelurahan. Karena periode kedua ini baru menjabat sekitar 7 bulan menjadi anggota DPRD. Jadi ini sampai sebanyak 2.534 Al-Quran yang sudah terwakafkan di 75 Masjid Jami, di 58 desa satu kelurahan. Dan sampai saat ini sudah ya saya memiliki binaan anak yatim yang belum balik itu sebanyak 1.800 anak yatim. Ayah, Dapil 3 Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Ingin membangun masyarakat Dapil 3 dengan Al-Quran. Makanya cara bapak dengan cara mewakafkan Al-Quran keliling setiap Jumat ke Masjid, ke desa. Kan gitu untuk mewakafkan Al-Quran. Terus program, ini kan dua program prioritas. Tadi yang pertama itu. Yang kedua, ingin memakmurkan masyarakat Dapil 3 Sukabumi dengan cara memakmurkan anak yatim. Dan ini yang sedang dilaksanakan saat ini sampai Jumat ini. Kalau bicara posisi hari ini di DPRD, di praksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi sebagai sekretaris. Dan di Komisi DPRD itu, di Komisi 1, DPRD Kabupaten Sukabumi juga sebagai sekretaris komisi. Di Dapilnya untuk mengawal serta mengingatkan kepadanya terkait dengan janji-janji politiknya yang pernah ditawarkan. Salah satunya memprioritaskan dua program yaitu Jumat keliling dan pembagian Al-Quran serta senantiasa bisa bersama-sama membangun Kabupaten Sukabumi lebih maju ke depan dari Kabupaten Sukabumi. Hati Kontributor Berita 7 melaporkan.